Halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Sambil Haris Oke dan di video kali ini saya akan review ada lagi dan disini kita akan review addon cc.05 by RTK atau masyarakat Dwey Kurniawan dan disini untuk detailnya tuh sudah sangat detail dan sudah mengikuti adegan aslinya dan disini untuk cc.05 ini sudah yang angkatan terbaru yang teman-teman untuk angkatan terbaru tahun 2021 kemarin dan disini nomor urutnya cc.05 211 1113 ya 13 ya dan disini untuk basic skinnya itu real ya teman-teman dari sudah di RTT ya keren tertutu tekstur dan untuk detailnya tuh mengikuti aslinya dan meliputi bogi terus bagian bodinya terus bagi tanggi SD nya terus boginya juga bagian depan dan belakang di bagian dan kepalanya sudah real banget dan sudah dilengkapi dengan interiornya ada mantap ya Hai ini sudah keren banget jangan teman-teman keren lah ya Oke dan disini untuk fiturnya cuma ada script server ya temen-temen enggak ada yang sebut ke script surveyor ya Oke langsung aja kita akan menuju script drivernya ya oke dan disini untuk script drivernya itu mengikuti dari pengaturan SH pengaturan LH dan mode malam dan untuk mode malam itu ada di mode interior ya kita nanti kita akan lihat bagian interiornya ya Oke kita akan menuju pengaturan SH ya kita akan menuju pintu depan Oke ini sudah ada animasinya untuk teman-teman ya keren ya dan tutup yang belakang sama aja ya bukannya juga kayak gini nah seperti ini ya mantap untuk jendelanya tuh dodanya terbuka ya Hai tuh jendelanya terbuka dan sudah ada anak animasi masinis ya tuh jadi enggak kesepian dan enggak ada apa nih ya soalnya kalau enggak ada masinisnya itu goib gitu Hai bikin masinisnya kita langhilangkan kemudian terus jurulang ESA Hai ini bendera ya terus ini jurulangnya nih jurulang sir dan sudah menggunakan atribut-atribut baru kayak yang baru ya Hai ada sini beneranya sudah munculnya nih bendera nah ini bendera tuh semua yang 21 mantap terus rantainya dan sih rantainya enggak ada animasinya Hai anak-anak ya Nah ini rantainya nanti sini posisinya tersambung ya cuman enggak ada selang emu nya ya selang emu itu selang rem yang maksudnya selang rem ya gitu Hai tadi sini ada lampu sorot Hai nanti lampu sorot telah lampu sorot bawah nah seperti ini Hai terus untuk semua yang 20 itu eh bersamaannya nyalanya nah seperti ini di sebagian merah terus hijau nah seperti ini terus untuk kabel emu depan nah ini kabel emu depannya tapi untuk menghilangkan atau lepas itu nggak bisa ya itu adalah bab satu baksanya bab satu itu enggak bisa dilepas untuk emu depan nah ya diam aja seperti itu ya gitu Hai terus untuk asmas berdiri itu posisinya itu berdiri ya tuh ini adalah asisten masinisnya ya jadi untuk meja layanan masinis di dalam CC205 ini cuma satu ya baik SH atau LH itu cuma satu ya untuk kabin layanan ya untuk bagian kirinya itu enggak ada ya kosong cuma ada rem darurat sama pemadam yakitulah pemadam buat bekaran lah pokoknya apa jenisnya itu saya enggak tahu ya Hai pokok itu ada gambar di pintunya itu ada logo itu ya sangat satu apa ya benda apa itu saya enggak tahu untuk memadamkan pemadam kebakaran lah pokoknya itu ya Oke dan saya ada juga kru logret kru logret itu eh bebas ya mau jurulang jurulangsir atau eh Hai petugas apa lah kayak gitu namanya juga kru ya kru logret gitu dan disini untuk pengaturan LH itu sama aja kayak di pengatur resa cuman bedanya itu adalah enggak ada lampu sorot lampu sorot bawah adanya atas doang ya Kenapa enggak selampu sorot bawah karena didaik disini enggak ada lampu surat lampu sorot bawah ya gitu Hai terus untuk kabel emu depan itu eh depan sih belakang ya disini depan itu enggak bisa dilepas cuman yang belakang itu bisa dilepas tuh bisa dilepas itu ya nah ini posisi nyambung lepas gitu Hai dan untuk sembahyang 21 ini sembahyang 21 nya bendera juga sama terus majurulangsir Hai majurulangsir Hai ya seperti itu Oke jadi sini untuk bodinya itu bodi cc25 itu panjang lebih panjang ya daripada lokomotif pada umumnya seperti cc06-2001 itu 24 ya tolong sempat miring juga itu kalah panjang ya Hai kenapa bisa panjang karena ini boginya itu panjang ya teman-teman terus juga untuk tangki SD nya itu panjang ya dan disini untuk mesin silinder dari cc25 ini ada total 88 silinder ya ada total 8 silinder ya Hai itu kalian bisa cek di di wikipedia untuk lebih selengkapnya untuk tentang lokomotif cc205 baik cc205 P1 2 atau 3 sama aja untuk Hai dalamnya ya itu disini untuk cc205 angkatan terbaru itu sudah dilengkapi AC asli dari pabrikan dan disini AC nya itu eh asli dari pabrikan nya bukan dari balai asa atau apa ya terus juga terus juga untuk ke bagian skopnya ini itu asli ya bis asli dari pabrikan nya gitu Oke kita akan masuk ke dalam interiornya Hai dan disini untuk interiornya sudah mirip asli temennya nih keren sini untuk bagian interiornya dari sini untuk bagian AC nya nah dan disini ada radionya disini ada tombol sulingnya ada dua kenapa bisa dua karena beda penempatan ya yang ini apa namanya yang hitam itu berada di sini yang ada di hidungnya terus yang kuning itu berada di paling belakang gitu ya kalau ini saya nggak tahu ya nah yang hitam itu ada depan atau yang kuning yang di depan gitu Coba kalian komen di bawah ya untuk penempatan untuk awalnya eh tombol sulingnya itu berada di warna apa hitam atau kuning Coba kalian komen di bawah ya dan disini atau ada tombol bel ya nanti sederah rem rem otomatis ya nih rom rem rem otomatis itu rem rangkaian gitu istilahnya gitu dan nanti dan ini untuk rem independen rem independen itu cuma ngerem lokomotif doang enggak tambah rangkaian dan disini untuk fungsi dari pen menjalankan lokomotif itu yaitu trotel nanti sini ada trotel air trotel tuas ya tol tuas trotel yang ada di tulisan ideal tuh tapi nggak bisa di zoom ya maaf ya karena kita sesantur itu nggak bisa di zoom terus ini untuk rem dinamik yang paling atas itu tuas rem dinamik paling bawah ya paling bawah itu tuas tuas reverse buat yang penempatnya maju terus muncul gitu maju mundur maju mudur tapi ini untuk versi CC toko selima ini yang by RDK itu tidak ada animasi tuas ya Mbok ya Mbok aja ada animasi tuas ya untuk versi berikutnya itu versi berikutnya itu versi update gitu ya teman-teman dan disini untuk LCD monitornya itu ada dua yang satunya itu buat mantau kecepatan lokomotif terus yang ini buat mantau saya enggak tahu untuk montau apa karena nih eh sistem itu menggunakan komputer ya gitu sistem itu menggunakan komputer gitu ya dan sinata ada wiper wipernya ada ada banyak ya ada empat ya ada empat terus di depannya tepat terus yang disini ada dua di pintunya gitu Hai ya kita akan lihat bagian LH-nya seperti apa bagian LH-nya nah ini bagian LH-nya terus kita munculin bagian LH-nya nah disini untuk bagian LH-nya itu tidak ada meja layan seperti ini yang bagian SH-nya itu tidak ada ya cuma ada Hai alat buat pemadam bakaran terus ada nih rem darurat ya rem darurat ini nah seperti ini ini masing-masing yang bukannya eh menjaga linya gitulah Hai nah disini untuk buat fungsi menyalakan lokomotif ya fungsinya itu buat menyalakan lokomotif persis sama cc-06 ya tetapi untuk eh pada cc-05 ini beda ya keren sih ini untuk bagian interiornya itu sudah mirip aslinya 100% ya kasi 100% ya bukan 90% atau apa ini 100% loh teman-teman keren sih ya hai oke kita akan keluar Oh ya untuk mode malamnya saya lupa ya untuk mode malam itu eh begini ya Coba kita keluarin scriptnya lagi karena saya lupa buat mode malamnya nah nah kita akan lihat mode malamnya seperti apa kalau tidak tidak penamanya di luarnya ya Hai nah ini untuk mode malamnya itu rapi ya kita coba masukin terrornya lagi nah dan disini untuk mode malamnya itu udah smooth banget loh temen-temen ini udah smooth banget ya gila sih mantep kita tuh kalau posisinya itu mati seperti ini terus kode mode malamnya dinyalakan seperti ini kereni cerah banget let terus tulisan dari buat eh menyalakan lokomotif ini tuh terlihat jelas ya walaupun ada blur ya ya gini untuk tes Android engine nya tuh ya gitulah ya ya seperti itulah ya oke untuk review adon jocer 05 patch 3 by RTK cukup sampai sini cukup bersenis ini dulu nanti kita akan lanjut ke review adon lainnya dan disini kalian bisa pilih salah satu atau pilih dua-duanya kalian bisa yang cc-2005 patch 2 atau patch 3 kalau mau beli borongan ha borongan itu ada dua lokomotif cc-2005 baik patch 2 atau patch 3 itu dibanderol 50 Rp 80.000 ya kalau yang satu unit seperti ini yang saya beli eh yang saya beli satu unit saat ini harganya itu 50 dan itu sudah termasuk free update ya dan disini untuk satu-satunya itu payware ya bukan bukan berifat atau blow atau apa ini status adonnya payware yang sudah saya sebutkan harga dari addon ini Oke terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa dikasih like comment share dan subscribe sampai coba di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 salam mobil squad bye bye